Yang pemirsa dalam rangkaian pameran temporer, bertepakkan telisik sejarah Jabi dari basa ke basa. Museum Perjuangan Rakyat Jabi atau MPRJ menyelenggarakan Lomba Fashion Show tingkat Taman Kanak-Kanak sekota Jabi. Acara dilangsungkan di halaman MPRJ pada Rabu 31 Juli 2024. Lomba ini disabut antusias oleh ratusan peserta dari berbagai taman kanak-kanak di kota Jabi. Lomba Fashion Show ini mengangkat tema kostum pejuang pahlawan tempo dulu, sehingga penilaian dipokuskan pada bagaimana nilai-nilai kepahlawanan ditampilkan oleh anak-anak saat menggunakan pakaian tersebut, bukan pada aspek kekinian. Kasubak T.U. Musim Sikijai Syafriya di SE, salah seorang juri dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan bentuk pakaian perjuangan para pahlawan kepada anak-anak usia dini. Untuk kita biar mengenalkan kepada anak-anak usia, kecil atau besar, gimana sesuai tema kita, gimana pakaian perjuangan itu seperti apa dan utupnya. Karena kan kalau anak-anak zaman sekarang kan mengaktikan pakaian perjuangan itu beda dengan kita yang memang musim perjuangan ini. Jadi, dalam lomba tadi, anak-anak itu sebagian sudah sesuai tema kita memasangkan perjuangan. Tapi ada juga yang tidak sesuai tema. Seperti yang saya bilang tadi, mereka menghargikan pakaian perjuangan itu tidak seperti yang sesuai tema yang kita maksud di dalam jukimis kita dalam lomba, pesimis itu, pakaian perjuangan tersebut. Nah, mungkin juga ke depannya mungkin kita akan mengadakan lomba seperti ini lagi, mungkin dengan tema yang lain. Jadi, sesuai dengan jukimis kita lah, bahwa lomba-lomba yang kita adakan, lomba-lomba yang kita laksanakan ini, ingin mengenalkan kepada anak-anak peserta lomba, anak TK, anak SMP, gimana sih kita mengenalkan ke mereka contoh baju perjuangan itu seperti apa, di zaman dulu itu perjuangannya menggunakan apa, yang seperti itu. Syafriyani juga menambahkan bahwa ke depan direncarakan akan dilaksanakan lomba serupa dengan tema yang berbeda. Mengingat lomba seperti ini merupakan event tahudan yang dilaksanakan oleh MPRJ. Dirinya berharap lomba ini dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kecintaan anak adak terhadap sejarah dan perjuangan para pahlawan. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.